Saudara Komisi Pemilihan Umum juga telah membacakan hasil rekapitulasi nasional untuk pemilihan Presiden 2024. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka mendapatkan perolehan suara terbanyak, sementara dari pemilihan legislatif, PDI Perjuangan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak di Kitu Golkar, Gerindra, dan juga PKB. Satu lagi, tahapan pemilihan umum 2024 telah terlewati. Rabu malam, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil rekapitulasi nasional, Pilpres, dan Pilek. Hasil rekapitulasi KPURI mencatat, suara yang masuk untuk ketiga pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden di pemilu 2024, dari 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri, total surat suara sah adalah 164.227.475. Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mendapat 40.971.906 suara. Sementara paslo nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, mendapat 96.214.691 suara. Dan untuk paslo nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapatkan 27.040.878 suara. Haji Anies Rasid Baswedan, PhD, dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar, sebanyak 40.971.906 suara. Dua, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden, nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, sebanyak 96.214.691 suara. Tiga, jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, sebanyak 27.040.878 suara. Sementara untuk perolehan suara pemilihan legislatif, total surat suara sah yakni 151.796.631 suara. KPU pun mengumumkan perolehan suara partai politik berdasarkan nomor urut. PKB, 16.115.655 atau 10,62 persen. Gerindra, 20.071.708 atau 13,22 persen. PDI Perjuangan, 25.387.279 atau 16,72 persen. Golkar, 23.208.654 atau 15,29 persen. Nasdem, 14.660.516 atau 9,66 persen. Partai Buruh, 972.910 atau 0,64 persen. Dilanjutkan dengan Partai Gelora, 1.281.991 atau 0,84 persen. PKS, 12.781.353 atau 8,42 persen. PKN, 326.800 atau 0,215 persen. Hanura, 1.094.588 atau 0,72 persen. Partai Garuda, 406.883 atau 0,27 persen. Partai Amanat Nasional, 10.984.003 atau 7,24 persen. PBB, 484.486 atau 0,32 persen. Partai Demokrat, 11.283.160 atau 7,43 persen. PSI, 4.260.169 atau 2,806 persen. Perindo, 1.955.154 atau 1,29 persen. Dan P3, 5.878.777 atau 3,87 persen. Sementara Partai Umat, 642.545 atau 0,42 persen. Pemilu anggota DPR, jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.796.631 suara Sebagaimana tercantum dalam formulir model D. Hasil Nasional DPR Jumlah perlulian sah, masing-masing calon anggota DPR dituangkan dalam keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilihan umum secara nasional pemilu serentak tahun 2024 beserta lampiran. Pasca penetapan hasil rekapitulasi, Kubu Paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud bersiap mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai undang-undang, peserta pemilu memiliki waktu 3 hari untuk memasukkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU sejak pengesahan hasil rekapitulasi oleh KPU. Tim Liputan, Kompas TV Pasangan calon Presiden Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana persiapan KPU menghadapi gugatan DMK? Kita tanyakan pada Juralis Kompas TV ada Dian Silitonga di gedung KPU Jakarta. Dian, selamat siang. Setelah penetapan rekapitulasi kemarin, dua pasangan calon kini mengajukan gugatan sengketa KMK. Lalu langkah apa yang kemudian disiapkan KPU untuk menghadapi gugatan DMK tersebut, Dian? Ya, Sisko tentu KPU mempersiapkan kelengkapan data dari hasil rekapitulasi suara tingkat nasional yang sudah dirampungkan dan kemudian juga dan juga surat keputusan KPU terkait dengan penetapan pemilu itu juga nanti akan dijadikan salah satu lampiran atau dasar argumentasi di sidang Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti yang Anda sampaikan Sisko bahwa dua pasangan calon yakni Anies Muhaimin dan juga Ganjar Mahfud memutuskan untuk mendaftarkan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi maka saat ini yang dilakukan oleh KPU adalah menunggu konfirmasi dari Mahkamah Konstitusi apakah hasil penetapan pemilu yang sudah dilakukan ini akan diakui atau tidak. Nah, tapi kalau nanti gugatannya kemudian diregistrasi maka ya KPU tinggal menunggu nanti prosesnya seperti apa. Seperti yang kita tahu kalau di Mahkamah Konstitusi tentu nanti akan ada tahapan-tahapan atau proses yang dilakukan misalnya mulai dari proses registrasi kemudian juga sidang pemeriksaan pendahuluan dan kemudian juga nanti diagendakan untuk mendengarkan jawaban dari pihak-pihak terkait termasuk juga KPU yang sudah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi ini nanti akan berlangsung atau dilakukan di tanggal 2 hingga 5 April dan kemudian juga nanti akan berlanjut tahapan-tahapannya hingga pengucapan putusan nah itu tentu akan kita nantikan bersama proses dan hasilnya seperti apa. Nah, dari hasil putusan KPU tadi malam ini menetapkan bahwa pasangan calon urut nomor 2 Prabowo Gibran ini kemudian menjadi presiden dan juga wakil presiden terpilih. Nah, tentu saja nanti Prabowo Gibran ini juga akan hadir di sidang Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang kemudian akan memberikan jawaban atas gugatan sengketa yang disampaikan oleh pasangan calon lainnya. Kemudian juga KPU menetapkan bahwa dari 18 partai politik ada 8 partai politik yang lolos ke parlemen sementara sisanya ini 10 partai politik tidak lolos ke parlemen. Tentu saja nanti bukan hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mengajukan gugatan. Kemungkinan juga nanti partai politik maupun juga calon-calon anggota legislatif ini akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kita akan pantau bersama nanti kita cermati seperti apa prosesnya Sisko. Setelah kemudian penetapan kemarin malam ini lalu apa kemudian tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh KPU? Mengingat juga ini jadwalnya juga cukup panjang ada juga pilkada juga yang sebentar lagi juga akan dipersiapkan seperti itu. Dan untuk jadwal penetapan presiden ini akan menunggu seperti apa lamanya kira-kira, Dian? Ya kalau tahapan pemilu sudah selesai pada Rabu malam tadi Sisko jadi saat ini yang dilakukan oleh KPU adalah menunggu dulu proses di Mahkamah Konstitusi dan kita cermati nanti hasilnya seperti apa karena ini akan menjadi penentu apakah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak misalnya adalah penetapan perolehan kursi begitu untuk pemilu DPD Provinsi Kabupaten Kota dan juga penetapan calon terpilih untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota tentu saja hasil Mahkamah Konstitusi atau putusan MK ini nanti juga akan menentukan apakah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal pada tanggal 20 Oktober 2024 dan juga pelantikan anggota DPR dan juga DPD ini bisa dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024 nah setelah putusan MK keluar atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka selanjutnya KPU akan mempersiapkan perhelatan pilkada serentak 2024 nah itu tentu perlu kita cermati bersama nanti persiapan KPU menghadapi pilkada 2024 akan seperti apa tapi yang jelas untuk saat ini tahapan pemilu sementara bergeser dari jalan Imam Bonjol atau gedung KPU RI menuju jalan Medan Berdeka Barat Mahkamah Konstitusi jadi kita sama-sama kawal bersama Sisko baik, terima kasih informasi Anda Dian Silitongo dari gedung KPU RI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!